Pemerintah menerbitkan perpres nomor 93 tahun 2021 yang mengizinkan proyek strategis nasional kereta cepat Jakarta-Bandung bisa dibiayai lewat APBN. Sebelumnya pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung itu melalui mekanisme bisnis-to-bisnis atau B2B. Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengatakan progres proyek kereta Jakarta cepat sudah mencapai 80 persen. Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga menyebut hal itu merupakan perkembangan yang sangat baik. Namun akibat wabah corona membuat para pemegang saham seperti PT Wijaya Karya TBK terganggu dari sisi arus kas. Imbasnya banyak pembangunan lain yang ditangani oleh WIKA juga jadi terhambat. Sisi lain PT KAI juga mengalami kemerosotan jumlah penumpang sehingga membuat mereka tak dapat menyetor dana proyek sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Termasuk PT Jasa Marga TBK yang saat ini lalu lintas kapasitas tol tidak sama dengan sebelum pandemi. Kondisi serupa juga dialami oleh PT PN. Estimasi awal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung senilai 6,7 miliar dolar AS membengkak menjadi 8,6 miliar dolar AS. Kendati demikian pemerintah tetap berkomitmen menyelesaikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung itu tepat waktu di tahun 2022. Itulah alasan mengapa akhirnya pemerintah mengizinkan pembiayaan kereta cepat Jakarta-Bandung di sokong APBN. Terima kasih telah menonton!